Ini hamaqah, khilatul aql, walaupun ada 4 phd, ada pilihan 8 phd, kalau ini yang dibawa, ada hamaqah, dan penyakit ini tak akan boleh diubat, kata Imam Wazali rahimahullah, tak akan boleh diubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Gacak Mujib, dan gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia, dan juga akhirat. Amin, amin, ya Rabbana Alamin. Buat teman-teman semua yang masih baru berkunjung ataupun baru muncul di beranda teman-teman sekalian video-video di Cak Mujib TV, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, disini ada sebuah requestan daripada Kong Kong sekalian, yaitu Seronok Bid'ahkan Orang, Ustadz Nazrul Nazir. Jadi ini Ustadz baru yang akan saya tonton ya, requestan daripada teman-teman sekalian, daripada media Al-Faizin. Jadi jom kita tengok guys, let's go. Tiba-tiba dikata orang yang tidak faham. Tiba-tiba dikata orang ini, dia ada banyak hadis yang maudu'ah. Hadis yang da'if dimasuk dalam kitab dia. Akhirnya dicampur adukkan maudu'ah dengan da'if, dan kemudian dianggap maudu'ah adalah da'if, dan da'if itu adalah maudu'ah. Tengok? Da'if itu adalah hadis yang da'if. Hadis da'if, hadis lemah? Nanti dulu, tak boleh terjemah. Ada orang kata, hadis da'if ini maksudnya hadis lemah. Ayah mana boleh terjemah? Da'if, da'if kan? Kan da'if itu bahasa arah tu tak? Ada terjemah. Da'if itu istilah. Karena dalam da'if, ada banyak da'if. Lepas tu ada benda, tak boleh terjemah. Tak ada. Kalau dalam kitab musolah hadis, disebut hadis marfuq. Hadis yang marfuq. Maksudnya hadis ini disandar kepada Nabi SAW. Kalau terjemah marfuq itu, hadis yang dianggap. Mampu. Takkan nak terjemah harfan bi-harfin dengan sebijik-sebijik kalimah? Tak boleh. Karena tu istilah. Lepas tu kalau ada orang terjemah hadis da'if, hadis lemah. Oi, sabak cik. Hadis lemah, tak lemah ni bukan kamu. Hak lemah tu kamu tu, hak terjemah tu. Lepas tu kalau ulamak dia tulis, dia akan tulis hadis da'if. Kalau hati terjemah dalam bahasa Melayu, dia tulis bab hadis da'if. Dia tak tulis bab hadis lemah. Tak boleh. Ini istilah. Tengok? Dia gunakan ilmu dengan masa sedikit yang dia belajar untuk iktirak. Untuk tolak ulamak yang telah lama belajar daripada dia. Kemudian, Alladziya'amda'umrahu fil'ulum. Yang telah menghabiskan umurnya dengan ilmu. Al-aqli wa syara'i. Ilmu akal dan ilmu syara'i. Wahadhal ahmaq la ya'alam. Orang bodoh ni, tidak tahu. Wa yazumnu anna ma'ashkala alaihi huwa a'idhan muskilun lil'alimil kabir. Bila dia ada masalah, tuan-tuan. Bila dia tengok dengan masyarakat ni, tengok-tengok masyarakat ni lepas mayang pakat baca zikir ni. Dia kata. Dia kata ni ramai orang tak tahu ni. Tak betul ni. Dia kata tak tahu. Dia kata ramai orang cakap saya duduk mengaji. Tak betul ni zikir lepas mayang ni. Ni talqin-talqin apa? Duk baca zikir, baca talqin, baca Quran kepada si mati, baca tahlil. Ni apa ni? Ni bida'ah. Faham tak? Perkataan ni akan keluar pada mulut dia. Dan dia kata sebenarnya yang diamalkan oleh golongan muslimin di Nusantara ni ni tak tui. Dia ikhtirak dengan alim besar yang datang sebelum dia. Yang telah temu dengan dalil sebelum daripada dia. Dia tak ada temu sebab mengaji tiga tahun ni lah. Empat tahun campur-campur-campur balik tujuh tahun. Itu pun mukhorrar. Silibus. Yang ni baca, yang ni tak payah. Sebab ni tak masuk periksa. Tutup. Hak ni baca. Hak ni masuk. Yang ni penting. Yang ni baca pun tak apa lah. Tak baca pun tak apa tapi tak apa tak penting. Jadi bila balik kampung, mengajak orang kampung, dia akan buka, dia kata. Bak hadith ni, katulah saya mengaji dulu tak apa penting. Bukan ni. Bak hadith ni tak keluar periksa dulu. Jadi tak apa nak penting ni tak payah baca. Yang ni penting. Sebab doktor kata penting. Jadi saya kena baca kat tuan-tuan. Itu kat tuan-tuan ilmu. Macam tu ke akan keluar dengan masyarakat dan duduk dan bimbing masyarakat. Umat. Betul. Tuan-tuan. Bila orang macam ni, dia tengok suasana dalam masyarakat, dia rasa alim tidak temu dengan apa yang dia telah temui. Sedangkan orang alim yang telah lama belajar daripada dia, bertemu dulu sebelum daripada dia tak ada lagi. Masa dia tak ada lagi. Dia tak tahu di alam mana. Dah ditemui dalilnya oleh para ulama. Tiba-tiba dia kata, ini muskilah. Sedangkan di sisi alim tak muskilah pun. Kata sebut. Dia kata, ni masalah ni. Masalah ni besar ni. Dan alim semua kena anggap ni masalah besar. Pada orang alim kata, tu kecik je hang seorang. Ya bodoh. Kata besar. Faham tak, Tuan-tuan? Dia bukan saya sebut. Imam Ghazali yang kata, Saya cuma olah balik bahasa Kedah. Jadi nampak kesak sikit lah. Imam Ghazali kata, dia nak rat ulama' dulu. Dan dia anggap ni masalah yang sangat besar. Sedangkan masalah tadi di sisi alim tak besar pun. Mereka tahu lah. Orang masalah dia. Baca khunut pun dia buat masalah. Orang baca khunut subuh, dia masalah tu. Kenapa orang ini baca khunut subuh? Tu pun tak tahu. Lepas tu guna pandangan ulama'-ulama' yang kena dengan pandangan dia. Dia kata, Oh betul eh. Kudut tak kena. Ada seorang kata, Hak seorang tu pun ulama'-lirak dia. Tapi dia syok, Hak tu. Dia seronok bila mana dia rasa dia boleh berkhilaf dengan orang lain. Ini hamaqah. Khilatul aql. Walaupun ada 4 PhD pun. Ada pilihan 8 PhD pun. Tapi kalau ini yang dibawa, ada hamaqah. Dan penyakit ini takkan boleh diubat, kata Imam Ghazali rahimahullah. Takkan boleh diubat. Bih berat dia lagi kerana dia rasa dia alim. Dan lebih berat lagi kalau dia ada dalam masyarakat, masyarakat angkat dia. Ada alimul alamah. Ada muhaddisul asr. Ini muhaddis zaman ini. Oh, Masya Allah. Jam tu ni orang. Orang alimnya, Masya Allah. Takkan orang macam ni tak hti kot. Takkan yang dia ni hti cakap Arab panai-panai sikit. Boleh sebuah Ain tu jadi Ain. Kalau hadis tu jadi sak lebih daripada Arab lagi. Hadis. Dikeluar lindah hidah. Maka dia akan jadi Arab pada orang tu sebut. Maka dia, Hatha alim. Masya Allah. Orang pun takbir. Allahu Akbar. Faham tak tak? Hadha hamaqah. Ini kebodohan. Kebodohan bila membawa kefasadan kepada umat Nabi SAW. Maka, kata alimah mulhazali rahimahullah. Orang yang begini, jangan layan. Jangan dilayan dia. Isunya sekarang tuan-tuan yang dirahmati Allah adalah bila mana umat ini dihidangkan dengan dunia. Ini perkara yang paling dibimbang oleh Nabi SAW. Orang ramai nampak dunia hanya dengan harta. Orang tak nampak dunia dengan segulung ketah. Yang dengan dunia tersebut, dia gunakan untuk menunjukkan bahawa dia berhak untuk membahaskan semua perkara. Hatha sanggup untuk memecahbelahkan umat Nabi SAW hanya dengan segulung ketah yang dia ada. Hatha dunia. Ini pun dunia juga. Dunia yang dicela oleh Allah SWT. Saya tidak katakan bahawa tidak boleh mengambil sikit. Tidak. Saya tidak celah sijil. Saya celah orang yang menggunakan dunia ini untuk memecahbelahkan umat Nabi SAW. Digunakan keduniaan tersebut untuk menganggap bahawa saya yang paling betul. Orang lain tak betul. Dia salah. Betul. Faham tak saya nak masukkan apa ni? Saya tak mahu sebut perkataan-perkataan yang lain malam ni melainkan Al-Jahal. Faham? Malang kita sebut jahil ya? Tak mahu sebut firqah-firqah. Tak mahu sebut nama kelompok tertentu. Individu lebih lagilah saya takkan sebut. Betul. Kalau sebut nama orang dalam majlis lagi tak boleh. Haram. Jangan sebut nama orang. Kelompok-kelompok muntah kita takkan sebut. Yang kita sebut malam ni jahil. Jadi moga kita dapat ambil panduan. Dan kita nak tengok hari ni ada tak salah satu daripada empat jahil ni ada kat kita ke tak? Kalau tak ada Alhamdulillah. Kalau ada Na'udzubillah. Kena banyak zikir. Kena banyak selawat kepada Nabi SAW. Moga dikeluarkan daripada penyakit tersebut. Amin. Nah tak ada ubat lain lah. Melainkan itu. Oke guys. Sudah selesai videonya. So itulah tadi guys. Surah Nabi Da'ahkan orang. Ustadz Nazrul Nazir. Dan bagus sekali apa yang disampaikan oleh beliau ini. Penjelasannya sangat-sangat bagus sekali. Dan memang orang-orang seperti ini. Tidak ada obat katanya. Kecuali bertaubat kepada Allah SWT. Allahuakbar. Saya tak nak bahas panjang-panjang lah. Teman-teman. Kawan-kawan semua. Mungkin boleh nanti. Membuat pandangan-pandangan sendiri lah. Pokoknya. Kawan-kawan sekalian. Apabila ada orang macam ini. Jangan pernah diangkat. Sebab apa? Orang-orang ulama-ulama salih zaman dahulu saja disalahkan oleh mereka. Allahuakbar. Terima kasih dah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.